Selamat datang di channel cara tutorial teknologi. Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Pada video kali ini saya akan membagikan cara menghitung persen di Microsoft Excel. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Baik, kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data pekerjaan penduduk di sebuah desa bernama Desa Sukamaju. Berdasarkan mata pecaharian, didapatkan data bahwa jumlah PNS ada 20 orang, petani 15 orang, guru 25 orang, dan seterusnya, sehingga total menjadi 575 orang. Dan di sini nanti kita akan menghitung berapa persen persentasenya petani dari total jumlah penduduk desa Sukamaju. Kemudian ada juga contoh lain. Di sini saya sudah membuat data perhitungan keuntungan toko maju jaya terus. Toko ini menjual barang-barang elektronik. Di sini ada harga beli, kemudian ada harga jual. Kemudian kita bisa menghitung berapa keuntungan yang didapat dan berapa persen keuntungan yang didapat dari toko maju jaya terus. Baik, kita buka di seat berikutnya. Di seat ini saya sudah mengkopikan data dari seat sebelumnya, yaitu mengenai data pekerjaan penduduk desa Sukamaju, dengan mata pencarian PNS 20 orang, petani 15 orang, dan seterusnya, sehingga total menjadi 575 orang. Nah, di sini kita akan menghitung berapa persen jumlah PNS dibandingkan dengan total penduduk desa Sukamaju di sini. Berdasarkan pekerjaannya ya. Caranya, seperti biasa, di Microsoft Excel untuk memulai perhitungan, jangan lupa gunakan tanda sama dengan. Sama dengan, kemudian kita klik jumlahnya dari PNS ini, kemudian dibagikan jumlah total penduduk berdasarkan pekerjaannya di sini, ada 575 orang di sel C15. Jadi, C5 ini dibagi C15, kemudian tekan Enter. Maka hasilnya adalah 0,03478, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat supaya menjadi persen? Di sini ada tombol persen style. Silahkan, teman-teman tinggal klik tombol ini, maka berubah menjadi 3%. Nah, biasanya nilai persen ini ada komanya ya, desimalnya. Kita bisa tambahkan di sini. Increase desimal, kita tambahkan. Misalkan, 2 angka di belakang koma menjadi 3,48%. Selesai, persentase jumlah PNS di desa Sukamaju sebesar 3,48%. Kemudian selanjutnya, di sini petani ada 15%. Caranya bagaimana? Seperti biasa, di Microsoft Excel ini, kita bisa langsung membuat kopi dari rumus yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di metode sebelumnya, pada saat kita menghitung jumlah, kita tinggal tarik saja ya, seperti ini. Tanda plus kecil, tarik ke bawah. Selesai. Nah, kenapa di sini hasilnya? Division by 0. Kita lihat ya, rumusnya di sini, C6 dibagi C16. C6 itu yang ini, 15 jumlah petani dibagi C16. Nah, C16 itu berarti di sini kosong. Artinya ini ada kesalahan rumus. Nah, bagaimana caranya supaya si C6, si C15 yang di sini, Nah, ini kan harusnya C16 itu harusnya C15 ya. C15 itu adalah totalnya, supaya tidak bergerak angkanya. Maka perlu kita tambahkan huruf tanda dolar di sebelah sebelum angka 15. Jadi, C5 dibagi C15, kemudian kita tekan Enter. Sehingga fungsinya, ketika ini dikopikan, posisi C15 tidak akan berubah. Kita lihat, C6 dibagi C15, tetap dibagi C15. Sehingga angka 15nya tidak bergeser, karena sudah saya berikan tanda dolar sebelum angka 15. Selanjutnya, kita tinggal copy ke bawah langsung. Selesai. Nah, untuk membuktikan bahwa jumlah persentase ini benar, maka kita harus menjumlakan, harus sampai dengan 100%. Di sini 100%, artinya persentase yang ada di sini, itu sudah benar. Dari 575 penduduk, berdasarkan jumlah pekerjaan, ini persentasenya, dan kalau di total, 575 itu adalah 100%. Oke, baik. Ke kasus berikutnya. Di sini saya sudah punya data perhitungan keuntungan toko maju jaya terus. Dia menjual laptop, seharga Rp 4 juta, HP Android Rp 1.500.000, dan seterusnya. Ini coba kita tambahkan dulu tanda koma ya di sini, koma style, supaya terlihat. Nah, ini Rp 4 juta, 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 Rp 4 juta. Kemudian, kita tinggal ketikan sama dengan, kemudian harga jual, dikurangi harga beli. Kemudian, enter. Melesai. Jadi keuntungan laptop adalah Rp 800.000. D25 ini, dikurangi C25. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kita tinggal kopikan saja, sehingga didapatlah keuntungan setiap barang. Ape Android Rp 500.000, keyboard Rp 25.000, monitor Rp 250.000, speaker Rp 50.000 keuntungannya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa persen sebenarnya keuntungan setiap barang yang kita jual. Caranya bagaimana? Kita ketikan, sama dengan. Kemudian, keuntungannya ini, di sel E25, dibagikan sel C25 atau harga beli. Kemudian, enter. Nah, di sini didapat 0 ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan persen. Di sini ada persen style. Di klik persennya, maka didapatlah keuntungan di sini 20%. Jadi, Rp 800.000 dari Rp 4.000 itu adalah 20%. Selanjutnya, kita bisa langsung tarik ke bawah. Kemudian, hasilnya secara otomatis muncul. Keuntungan HP Android, Rp 500.000 itu sama dengan 33%. Keuntungan keyboard, Rp 25.000 itu sama dengan 25%. Dan seterusnya. Baik, kita lanjut pada contoh kasus yang ketiga. Kalau di sini, saya menghitung persentase dari harga jual yang sudah ditentukan. Nah, kalau sekarang kita balik. Bagaimana cara menentukan harga jual dari persentase yang kita tentukan di sebelah sini. Misal, di sini saya menentukan keuntungan laptop. Di sini kan 20%. Saya ingin keuntungannya naik 25%. Maka, langkah pertama kita masukkan di sini 25%. Kemudian, keuntungannya kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan, kemudian harga beli ini. Kemudian, dikalikan. Nah, kali ini menggunakan tanda bintang ya. Dikalikan keuntungan 25%. Kemudian, enter. Maka, keuntungan sebanyak 25% itu adalah Rp 1.000.000. Kemudian, bagaimana cara menghitung harga jualnya? Tentu ini mudah. Sama dengan, harga beli ditambah keuntungan sehingga menjadi harga jual. Sehingga kita harus jual laptop seharga Rp 5.000.000. Jika keuntungan kita ingin 25%. Kemudian, tadi HP Android di sini keuntungannya 33%. Misal, saya ingin turunkan 30%. Kemudian, di sini keyboard, tadi keuntungannya misal 25%. Saya ingin keuntungannya 30%. Dan seterusnya, misalkan yang monitor di sini 20%. Saya ingin 25%. Yang ini misal tetap 25%. Untuk menghitung keuntungannya, kita tinggal copy saja dari rungus yang di atas. Yaitu, harga beli dikali persen keuntungan. Harga beli dikali persen keuntungan. Di sini, dapatlah keuntungan. P-Android Rp 450.000.000, keyboard Rp 30.000.000, monitor Rp 312.500.000, dan speaker Rp 50.000.000. Kemudian, di sini kita bisa menentukan langsung harga jualnya, yaitu harga beli ditambah keuntungan. Di sini rungusnya, harga beli C42 ditambah keuntungan E42. Kemudian selanjutnya, tinggal kita copykan. Selesai. Kita sudah menentukan harga jual berdasarkan keuntungan yang ingin atau kita tetapkan. Ini bisa ya, kita ubah lagi. A, misalkan keuntungan terbesar nih, 15% aja. Enter. Maka otomatis di sini akan berubah menjadi keuntungannya Rp 600.000.000, sehingga didapatkan harga jual adalah Rp 4.600.000.000. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana kan ini kan ada satuannya ya. Rupiah, Indonesian Rupiah. Ini kita bisa tambahkan satuannya Rupiah. Kita blok saja di sini. Kemudian silakan teman-teman pilih menu. Di sini ada klik kanan. Kemudian format sell. Format sell. Kemudian di sini ada currency. Ada dua cara ya. Pertama, silakan pilih currency. Jadi, kemudian simbolnya di sini pilih Indonesian Rupiah atau IDR. Nah, pakai simbol Indonesian Rupiah. Boleh seperti ini. Atau boleh langsung pakai Rp, singkatan Rupiah. Boleh. Misalnya yang ini kita mau pakai singkatan Rp, maka di sini di blok, mana yang mau diberikan simbolnya. Kemudian klik kanan, format sell. Kita pilih custom di sini. Custom di sini sudah disediakan format Rp. Bisa pilih yang ini misal, kita coba. Klik. Nah, maka seperti ini hasilnya. Rp 600.000 Begitu, teman-teman semua. Bagaimana cara menghitung persentase menggunakan Microsoft Excel secara otomatis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih.